Mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mayat tersebut diduga kuat korban pembunuhan. Lentaran saat ditemukan warga, tangan dan kakinya terikat serta terpungkus plastik dan kasur. Warga desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Kabupaten Karawang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di pinggir jalan. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, lantaran tangan dan kakinya terikat tali dan terpungkus plastik serta kasur. Petugas kepolisian yang mendapat laporan warga mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi. Penemuan mayat bermula saat dua orang saksi yang tengah berlari pagi melintas di lokasi kejadian. Merasa curiga dengan gulungan kasur di tepi jalan, keduanya lantas memeriksa dan melihat kaki korbannya terikat. Atas kejadian tersebut, kedua orang saksi melaporkan temuannya ke kantor polisi terdekat. Diduga kuat, caset tersebut merupakan korban pembunuhan. Dari dugaan sementara, dapat kami sampaikan memang kondisi mayat dalam posisi terikat, kedua tangan dan kakinya, lalu kemudian posisinya ditelungkupkan seperti membungkuk dan dibungkut dengan plastik warna merah dan juga dililit dengan sarung. Kini caset korban telah dievakuasi ke RSUD Karawa dan kasusnya ditangani aparat kepolisian setempat.